Arungi trek berbatu dan berlumpur menggunakan motor trail sudah biasa. Nah uniknya komunitas yang satu ini menggunakan motor Matic yang sudah dimodifikasi untuk naik gunung. Seperti apa persiapan yang mesti dilakukan dan bagaimana kemampuan menaklukkan trek-trek sulit berikut liputannya. Olahraga ekstrim dan menantang adrenalin ada banyak macamnya. Nah yang ini salah satu yang cukup populer di Indonesia, Offroad. Awalnya Offroad merupakan olahraga otomotif yang menggunakan mobil jenis berpenggerak 4 roda alias 4x4 4 wheel drive. Memiliki ban besar untuk melalui medan sulit seperti batu, lumpur, sungai, hingga pasir. Seiring perkembangan, Offroad juga menggunakan kendaraan roda 2. Nah motor yang lazim digunakan biasanya jenis motor trail yang tangguh di medan sulit. Tidak berhenti sampai di situ, para pesita Offroad bahkan menggunakan motor jenis lain yang tidak lazim digunakan Offroad. Mulai dari Vespa hingga motor Matic. Motor Matic memang memiliki keunggulan tersendiri. Sistem pengoperasiannya yang lebih sederhana membuatnya menjadi motor yang digunakan sehari-hari. Meski punya imej motor perkotaan, dengan modifikasi tertentu, motor Matic juga bisa digunakan menghadapi medan berlumpur atau berbatu. Bahkan, dibandingkan dengan motor yang umum digunakan Offroad, jenis motor satu ini punya keunggulan tersendiri. Kelebihannya yang pertama itu, karena motor ini tidak ada transmisi, itu kan kita cenderung tidak capek harus ngoper-ngoper gigi. Jadi, lebih leluasa kegitanya, tidak harus banyak moper gigi, tidak terlalu capek. Yang kedua, mungkin motornya tidak terlalu tinggi. Biasanya, kalau kita kan spek-spek orang Indo itu kan pendek, sasisnya, jadi orang banyak, ah udah aja motor Matic aja dibikin buat ini, jadi tidak terlalu tinggi, karena biasanya rodanya tidak terlalu tinggi. Mungkin, kalau kekurangannya itu yang pertama, yaitu kita nggak bisa track yang terlalu ekstrim. Karena, kenapa? Karena si motor Matic ini kan diameter banyak kecil. Diameter banyak kecil, sehingga kalau tracknya yang terlalu, apalagi jalan bebatuan yang terlalu gede-gede gitu, shakingnya terasa gitu. Terus, yang kedua, karena mesinnya itu posisinya di bawah, ketika ketemu jalur V, biasanya mengganjal gitu. Jadi, kita harus ngangkat-ngangkat motor. Terus, yang keempat, mungkin kelemahannya dari biasanya si VBL-nya nggak kuat. Untuk dapat digunakan menghadapi track-track sulit, berbagai perubahan diterapkan pada motor Matic agar nyaman dikendarai. Mulai dari suspensi, perubahan diameter ban, stang atau kemudi, kemampuan mesin, sampai perubahan pada bodi motor. Tidak bisa asal dirubah, semuanya tetap tergantung kemampuan dasar motor. Bila terlalu dipaksa di-upgrade, dapat berpengaruh pada daya tahan kendaraan terutama mesin. Perawatannya pada dasarnya sama seperti motor pada umumnya. Namun, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menjelajah gunung dengan Matic Trail. Kalau Matic ini, kita harus rajin ngecek bagian CVT. Baik itu dari otomatisnya, dari rollernya, bahkan dari VBL-nya itu sendiri, apakah dia masih kuat nggak gitu. Terus, yang ketiga mungkin biasanya kalau motor udah bore up itu kan starter, mbak. Starter sama akinya harus press gitu. Karena kalau misalkan akinya drop aja, kita starter susah gitu. Kalau udah susah hidup, Matic kan nggak bisa di, yang namanya, kalau istilah orang itu digediruk ya, nggak bisa. Dia diturunin nggak bisa hidup. Jadi kalau nggak disalah harus di-starter. Beda sama motor-motor yang ada gearbox-nya, ada transmisi. Jadi misalkan masukin gigi, kita turun, lepas kupeling bisa langsung hidup. Sedangkan Matic ini nggak bisa. Di Bandung, salah satu komunitas yang aktif mewadahi motor-motor Matic Trail ini adalah Bobox Racing Club. Berawal dari hobi yang sama yaitu bermotor ke pegunungan, namun motor anggotanya berbeda-beda, muncullah ide untuk memodifikasi motor yang sudah ada. Hingga akhirnya, saat ini belasan motor Matic sudah memiliki kemampuan mumpuni untuk digunakan ke track-track ekstrim. Jadi kalau anak-anak kebanyakan, mereka kan punya motor beda-beda. Kita tidak mengharuskan kamu harus punya motor, ini nggak. Jadi ada yang mungkin dapatnya motor sport, kayak Kawasaki Ninja. Mungkin dapatnya, ini motor thrill. Ini dapatnya mungkin joinan sama orang tuanya dapat Matic gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita ayo jalan ke atas, motor saya Matic gimana? Makanya muncullah ide di situ. Oh, pertama kan napanya dulu, dilihat jalannya jelek, harus giginya yang bagus berarti ganti ban. Oh, suspensinya ditinggikan, track ke bawah harus tinggi, ditinggikan. Jadi di situ lah kreativitasnya mulai muncul. Setelah kita pakai coba, kekurangannya apa? Untuk power, kita ganti kena pot gitu kan. Jadi, secara ini udah langsung, jadi upgrade, upgrade, upgrade gitu. Jadi, ya seperti inilah kreativitas mereka itu. Kita tidak menghalangi kreativitas orang siapapun. Kalau dia punya kreativitas ini, silahkan. Jalan mau gimana? Saya senangnya touring, mangga. Saya senangnya motocross, mangga. Yang adventure, mangga. Semua. Yang rotes, silahkan. Yang penting nilai positifnya dari situ apa. Jadi, jangan hanya buku turah-hura minima. Kita hobi tersalurkan terus dapat nilai plus gitu. Semacam ada dukungan sponsor, segala macam. Itu kan bagus. Terus kan regenerasi anak-anak kecil juga lihat toh. Ini kelembom-bom itu bagus. Ada prestasi di sini juga. Dengan berbagai modifikasi, kemampuan motor Matic mengarungi medan terjal tidak kalah dari motor trail. Tapi, tetap tergantung pada teknik berkendara sang rider. Secara umum, teknik berkendaranya sama dengan menggunakan motor trail. Perbedaannya terletak ketika menghadapi lintasan yang menanjak. Mengemudi harus cekatan, menjaga serta mengatur gas dan menjaga RPM. Bagi riders, menaklukkan medan sulit dan terjal dengan menggunakan motor Matic terlepas dari segala batasan. Dan perbedaannya dengan menggunakan motor trail punya sensasi tersendiri. Yang jelas sih kalau pakai Matic itu yang pertama pasti ada perbedaannya sangat mencolok sekali ya. Karena kalau Matic itu kan tidak ada pengoporan gigi atau transmisi. Jadi mengandalkan gas sama rem. Tetapi, ya lebih sulitnya karena kita tidak bisa engine brake. Jadi kalau udah putaran di atas, hanya mengandalkan brake rem-rem yang dari tangan kiri kanan aja gitu. Peran transmisi, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau pakai motor Matic setahu saya sih lebih liar ya. Karena dari kaki-kaki suspensi juga lebih keras gitu dibandingkan sama motor off-road yang biasa. Awalnya sih saya lihat dari teman-teman komunitas banyak yang ikut kayak yang rame gitu ya. Jadi pas begitu coba terjun ternyata bukan hanya dari sisi olahraganya, bukan hanya dari sisi hobinya. Tapi kebersamaan kekeluarganya itu. Jadi ketika tadi juga kan waktu kita menuju ke sini banyak sekali yang terjatuh atau gimana. Jadi saling membantulah. Nah dari situ timur rasa kekeluargaan yang menarik saya untuk ikut gabung gitu. Penasaran mencoba? Bobox Racing Club biasanya berkumpul di FM Factory, salah satu bengkel yang khusus memodifikasi motor Matic di kawasan Ahanasution, Kota Bandung. Setiap akhir pekan biasanya mereka melakukan fun off-road ke gunung terdekat di sekitar Bandung Timur. Lisa Kemala, Bugi Pramudia, melaporkan internet.